Kedua kendaraan tersebut dan itu pun telah dibawa ke satu lalu lintas Pores Tangerang Selatan. Untuk kendaraan semuanya ada di Pores dan untuk pengendara sementara memang luka ringan saja dan kemarin juga ambulannya pada saat kejadian laka lantas kita langsung alihkan untuk mendapatkan ambulan yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Tangerang, Banten, Andrianto RTV